Halo guys apa kabar? Kembali lagi bersama Ari Mufi. Pada kesempatan kali ini kita akan mengintip lagi kekuatan Iko Uwais si calon feline di The Expendables 4 nanti. Tanpa berlama-lama lagi langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan dengan Andi bersama anak buahnya yang mengantarkan mayat-mayat para polisi yang tewas di film The Ride pertama. Lalu Sin berpindah ke Rama bersama Asep. Di sini ia menyerahkan Letnan Wahyu kepada Bunawar, yang merupakan komandan kepolisian. Melihat Asep yang terluka parah, Bunawar menyuruh bawahannya untuk membawa Asep untuk diobati. Rama menjelaskan setiap kronologi kejadian di film The Ride pertama. Dan ia juga memberikan bukti-bukti rekaman para polisi korup yang bekerja sama dengan Tama. Singkatnya Rama menginginkan Letnan Wahyu di proses secara hukum. Namun dengan tidak terduga Bunawar menyuruh bawahannya untuk mengeksekusi Letnan Wahyu di tempat. Rama pun kebingungan mengapa Bunawar melakukan itu. Bunawar pun menjelaskan jika Letnan Wahyu tidak akan bisa bertahan sampai besok. Mengingat jika para gangster dan mafia lainnya pasti akan memburunya. Bunawar berkata jika ia melakukan itu agar Letnan Wahyu tidak membocorkan rahasia kepolisian kepada para mafia lainnya. Di sini Bunawar mengajak Rama untuk bergabung dengannya yang saat ini sedang membentuk tim kecil untuk mengungkap para polisi korup yang bekerja sama dengan para mafia dan gangster. Namun di sini Rama menolak mentah-mentah ajakan dari Bunawar. Lalu Sin berpindah ke dua mobil yang sedang mengangkut seseorang ke kebun tebu. Dan faktanya orang tersebut ialah Andi kakaknya Rama yang akan dieksekusi oleh bos gangster yang bernama Bejo. Bukan tanpa sebab, karena di film The Ride pertama Andi telah berhianat dari Tama. Dan saat ini Bejolah yang akan mengambil alih kekuasaan Tama. Di rumah, Rama dan ayahnya sangat terpukul karena Andi tewas secara sadis. Rama yang mendapati fakta itu sangat marah. Dan ia pun menemui Bunawar kembali. Rama menanyakan kepada Bunawar siapa yang telah membunuh kakaknya. Bunawar pun mengatakan jika orangnya adalah Bejo, yang merupakan bos gangster yang sangat kejam dan sadis. Terlebih lagi mereka juga telah membunuh Asep bersama keluarganya, karena identitas Asep telah diketahui. Dan jika saja identitas Rama diketahui juga, tidak menutup kemungkinan jika Rama dan keluarganya akan dibunuh juga. Untuk menghindari hal itu, Bunawar mengajak Rama untuk bekerja sama dengannya untuk mengakhiri semua ini. Bunawar menyuruh Rama untuk menyusup masuk ke dalam kelompok gangster yang diketuai oleh Bangun. Untuk mengungkap para pejabat polisi yang bekerja sama dengan kelompok tersebut. Untuk memperlancar misi itu, Bunawar menyuruh Rama untuk mendekati anaknya Bangun yang bernama Ucok, yang saat ini sedang mendekam di penjara. Sebelum melakukan misi tersebut, Rama berpamitan dengan ayah dan istrinya. Rama berpesan untuk tidak mencarinya dan tidak perlu mengkhawatirkan keadannya. Karena yang ia lakukan ini semata-mata untuk melindungi keluarganya. Untuk memperlancar misinya mendekati Ucok di penjara, Bunawar mengganti nama Rama menjadi Yuda. Dan menyuruh Rama untuk menghajar anak politikus yang menyebabkan Ucok masuk penjara. Setelah menghajar anak politikus itu sampai bonyok, akhirnya Rama di penjara. Sebelum masuk ke dalam sel, kepala penjara mengingatkan Rama untuk berhati-hati di dalam penjara. Mengingat orang yang Rama hajar bukanlah anak orang sembarangan. Dan benar saja yang dikatakan oleh kepala penjara, Rama yang sedang berak di toilet diserbu oleh puluhan napi yang mengincar dirinya. Bukan tanpa sebab, karena semua napi telah dibayar untuk membunuh Rama karena telah berani menghajar anak politikus yang banyak memiliki koneksi di penjara. Secara bergantian para napi itu menyerang Rama, namun karena skill bertarung Rama sangat tinggi, ia pun berhasil membantai mereka satu per satu. Akan tetapi karena banyaknya napi yang menyerbu, membuat Rama kewalahan dan ia pun dikeroyok. Keesokan harinya Rama yang sedang makan langsung dihampiri dan ditawari untuk bergabung oleh Ucok. Yang tidak lain ia merupakan target utama Rama agar bisa dekat dengannya. Karena ialah anak dari bos gangster terbesar yaitu Bangun. Agar terlihat lebih meyakinkan, Rama menolak terlebih dahulu ajakan dari Ucok untuk bergabung dengannya. Keesokan harinya para napi pun berkumpul di tengah lapangan penjara. Di saat itu Rama melihat jika terdapat hal yang janggal dari para napi di sana. Dengan cepat Rama mempersiapkan senjata dari tongkat sapu yang ia pegang. Dan benar saja ternyata Ucok diserang oleh anak buahnya sendiri untuk dibunuh. Dengan cepat Rama langsung menolong Ucok agar bisa menarik kepercayaannya. Namun akibatnya membuat perbakuhan taman tidak dapat dihindari. Melihat itu para sipir penjara langsung menurunkan bala bantuan untuk melerai perkelahian. Bukannya berhenti, situasi malah semakin memanas. Di mana semua napi ikut-ikutan baku hantam dengan para polisi. Yang menyebabkan banyaknya korban jiwa berjatuhan. Mau dari pihak napi ataupun pihak polisi banyak yang tewas dalam kekacauan itu. Di tengah pertarungan, Ucok hampir saja tewas ditikam oleh anak buahnya sendiri. Namun beruntung Rama dengan sigap menolongnya. Atas kejadian itu membuat Ucok sangat berhutang budi dengan Rama. Scene melompat kedua tahun kemudian, di mana Rama kini telah bebas dari penjara. Di luar, ternyata ia sudah ditunggu oleh Ucok yang sudah bebas terlebih dahulu. Di sini Ucok mengajak Rama untuk diperkenalkan dengan ayahnya yaitu Bangun. Sebelum pergi dari sana, Rama menyadari jika ia telah dipasang penyadap oleh Bunawar. Dengan cepat ia membuang penyadap tersebut. Scene berpindah ke ayahnya Ucok yaitu Bangun, yang sedang meeting dengan ketua gangster Jepang yang bernama Gotu. Diketahui jika dulu mereka adalah saingan bisnis haram yang mereka jalani. Namun saat ini mereka sudah berdamai dan membagi wilayah kekuasaan masing-masing. Tidak lama kemudian Ucok dan Rama pun tiba di sana. Di sini Rama disambut dengan hangat oleh Bangun. Mengingat jika ia berhutang budi kepada Rama yang telah menyelamatkan nyawa Ucok sewaktu di penjara. Namun sebelum menerima Rama secara resmi, Bangun menyuruh Rama untuk melepaskan semua pakaiannya untuk diperiksa terlebih dahulu. Beruntung di sini ia telah membuang penyadap yang ditempelkan oleh Bunawar sewaktu di penjara sebelumnya. Jika tidak pasti ia akan dieksekusi di tempat oleh Bangun. Karena Rama bersih dan tidak ada yang mencurigakan, akhirnya Rama kini diterima bergabung secara resmi dan menjadi tangan kanannya Ucok. Di sini Rama mendapatkan fasilitas yang sangat mewah. Lalu Rama dengan cepat menghubungi Bunawar jika ia telah berhasil menyusup masuk ke dalam gengnya Bangun. Dan ia juga mengatakan jika Bunawar tidak usah lagi memasanginya penyadap karena ia hampir saja ketahuan oleh Bangun. Keesokan paginya Rama dan Eka mendampingi Ucok menagi uang keamanan kepada Kang Mus. Diketahui jika Kang Mus memiliki bisnis pembuatan film Ena-Ena. Yang mana bisnis Kang Mus tersebut dilindungi oleh Bangun dari para polisi korup. Pada saat Kang Mus memberikan uang keamanannya. Dengan tegas Ucok menolak. Karena ia telah mengetahui bisnis sampingan Kang Mus yang secara diam-diam menjual narkoboy di wilayahnya. Maka dari itu, Ucok meminta mulai dari hari ini Kang Mus harus memberikan uang keamanan dilebihkan. Mendengar hal itu membuat Kang Mus dan anak buahnya tak terima. Secara diam-diam anak buah Kang Mus ingin mengambil shotgun yang telah mereka siapkan di bawah meja. Rama yang menyadari itu langsung menghantam anak buah Kang Mus tersebut. Dan terjadilah baku hantam dan baku tembak. Karena posisinya sangat terdesak. Dengan cepat Kang Mus mencoba untuk kabur dari lokasi. Namun Rama terus mengejarnya kemanapun. Hingga akhirnya Kang Mus pun tewas di tangan Rama. Setelah semuanya beres, Ucok langsung memberikan uang setoran kepada ayahnya. Di sini Bangun sangat suka dan memuji perkembangan Ucok dalam bisnis. Di sini Ucok langsung meminta kepada ayahnya agar diberikan tugas yang lebih besar lagi. Namun Bangun menolak karena ia berpikir jika saat ini Ucok belum pantas untuk naik tahta. Ucok yang mendapati fakta itu sangat kecewa dengan ayahnya. Untuk menghilangkan kapusing, Ucok mengajak Rama karaoke sambil ditemani oleh dua cewek pemandu lagu. Akibat kekesalannya kepada sang ayah belum hilang. Ucok melampiaskannya kepada dua cewek tersebut. Tidak lama kemudian Ucok pun mendapatkan panggilan masuk. Melihat itu dengan cepat Rama memasukkan alat penyadap suara ke dalam dompetnya Ucok. Sin berpindah ke Bangun yang menemui seorang gelandangan bernama Prakoso. Ternyata Prakoso ini adalah pembunuh bayaran yang sangat dipercayai oleh Bangun. Alasan Bangun menemuinya untuk meminta bantuan Prakoso membereskan gangster kecil yang tidak patuh dengannya. Setelah cukup lama menunggu akhirnya si target pun telah keluar. Dengan cepat Prakoso menghampiri dan membantai mereka satu per satu. Keesokan harinya Ucok menemui Bejo untuk membicarakan bisnis. Dalam perbincangan itu mereka membuat kesepakatan. Di mana Bejo menginginkan wilayah yang saat ini dikuasai oleh gangster Jepang, yaitu Gotu. Sedangkan Ucok meminta bantuan Bejo untuk merebut kekuasaan ayahnya. Yaitu Bangun. Dengan cara mengadu domba geng ayahnya dengan geng Gotu. Untuk membuat Ucok lebih yakin, Bejo memberikan Ucok hadiah berupa para napi yang menyerangnya sewaktu di penjara dahulu. Melihat itu membuat Ucok sangat senang dan mengeksekusi mereka satu per satu. Pada saat tersisalah yang terakhir, tiba-tiba Ucok secara tidak sengaja melihat tato di tangan orang tersebut. Setelah itu Ucok mengajak Prakoso untuk bertemu di salah satu bar. Di sana Ucok merencanakan untuk menjebak dan membunuh Prakoso. Yang tidak lain adalah orang yang sangat dipercayai oleh ayahnya. Tujuannya apa? Nanti kita lihat saja nanti. Ucok berpura-pura pergi ke toilet terlebih dahulu. Dan pada saat itu pula semua orang di dalam bar telah hilang. Kemudian belasan anak buah Bejo langsung menyerbu Prakoso habis-habisan. Awalnya Prakoso berhasil membantai mereka satu per satu. Namun karena banyaknya anak buah Bejo yang menyerbu membuat ia kewalahan. Ditambah lagi ia beberapa kali terkena tebasan dari anak buah Bejo. Singkatnya Prakoso berhasil menghabisi semua anak buah Bejo. Namun masih ada satu lagi tangan kanannya Bejo yang sangat hebat bela diri. Yang bernama Assassin. Karena Prakoso sudah sangat terluka parah. Dengan sangat mudah Assassin membunuh Prakoso dengan kerambit miliknya. Atas kejadian itu dengan cepat Ucok memprovokasi ayahnya untuk melakukan serangan balik kepada gengnya Gotu. Yang telah membunuh Prakoso orang yang sangat berjasa di kehidupan ayahnya. Namun sang ayah dengan tegas menolak usulan dari Ucok untuk menyerbu geng Gotu. Karena rencananya gagal membuat Ucok sangat kecewa dan marah terhadap ayahnya. Ia pun menemui Bejo lagi. Dan mereka pun melakukan rencana lainnya. Bejo menyuruh semua anak buah terbaiknya untuk membantai semua anak buah dan orang-orang terbaik di geng Gotu. Yang terdiri dari Hammer Girl, Baseball Man dan Assassin pun juga turun langsung untuk membantai geng Gotu. Dengan kemampuan yang mereka miliki dengan sangat mudah membantai para anak buah Gotu. Bisa dilihat jika kemampuan membunuh para anak buah andalan Bejo sangatlah sadis dan brutal. Di mana masing-masing dari mereka sangat handal dalam menggunakan jurus bela diri dan dalam menggunakan senjata. Kemudian Sin berpindah ke Rama yang saat ini juga ikut diserbu oleh anak buah Bejo. Beruntung di sini Rama berhasil kabur dan terjadilah kejar-kejaran. Rama pun melanjutkan pelariannya ke dalam salah satu rumah makan di sana. Di sana Rama diserbu secara membabi buta. Dengan kemampuannya Rama berhasil membantai mereka satu persatu. Dari membantai secara langsung maupun menggunakan senjata. Akibat banyaknya musuh yang menyerbu membuat Rama beberapa kali terkena tebasan. Namun tetap saja akhirnya Rama berhasil membantai mereka semua. Di sana Rama mendapati jika sebagian orang yang menyerangnya adalah polisi. Atas pembantaian itu akhirnya Bangun dan Gotu mengadakan pertemuan untuk menyelesaikannya secara baik-baik. Namun di sini Ucok malah nyeletuk dan mencoba untuk mengadu domba ayahnya dengan Gotu. Bangun pun sangat marah dengan sikap Ucok. Dengan rendah hati Bangun meminta maaf kepada Gotu. Dan ia bersedia menghenti rugi atas semua kekacauan yang dibuat oleh Ucok. Sin berpindah ke Rama yang saat ini sedang mengobati luka bacokan di kejadian sebelumnya. Setelah itu Rama menelpon Bunawar. Ia mempertanyakan mengapa ada sebagian polisi yang menyerangnya. Bunawar pun menjelaskan jika polisi tersebut adalah bawahan Reza. Yang merupakan pejabat di kepolisian yang bekerja sama dengan geng Bejo. Karena Rama bekerja untuk kelompok Bangun, secara otomatis Rama juga menjadi incaran. Rama pun ingin berhenti dari misi ini. Namun Bunawar mencegahnya karena Rama telah terjebak terlalu dalam. Apabila Rama berhenti maka secara otomatis keluarga Rama akan dibunuh oleh para gangster yang mencarinya. Tidak lama kemudian Rama mendapatkan telpon dari Eka yang memintanya untuk kembali ke markas. Setibanya di markas. Bangun menyiksa Ucok abis-habisan akibat perbuatannya yang hampir membuat perdamaiannya dengan geng Gotu hampir pecah. Pada saat itu pula Bejo bersama para anak buahnya tiba di sana. Dengan keji Ucok mengeksekusi ayahnya sendiri. Eka yang melihat itu langsung berniat menembak Ucok. Namun ia kalah cepat dan ia pun ditembak di bagian kaki oleh Ucok. Pada saat Eka hendak ditembak oleh Bejo, tiba-tiba Rama datang dan langsung menyerang mereka semua sendirian. Sambil bertarung Rama menyuruh Eka untuk bergegas pergi dari lokasi. Hingga akhirnya Rama harus berhadapan dengan asasin. Namun di sini Rama sedikit kewalahan hingga membuatnya pingsan dihajar asasin. Dengan cepat Bejo menyuruh anak buahnya untuk membawa Rama ke ladang tebu untuk dieksekusi. Ternyata Eka belum pergi dari sana. Eka yang melihat Rama dibawa langsung mengikutinya. Dan pada saatnya tiba Eka langsung menabrak mobil anak buah Bejo yang membawa Rama. Rama pun tak menyianyiakan kesempatan. Dengan cepat Rama membogem mereka semua. Namun semuanya tak berjalan begitu mulus. Terdapat beberapa anak buah Bejo yang menyusul sambil menyerang Rama dan Eka. Namun beruntung Rama dan Eka berhasil mengalahkan mereka semua. Setelah itu Eka dan Rama bersembunyi di salah satu gedung tua. Dan terungkaplah fakta jika Eka juga adalah anggota polisi yang menyusup ke dalam geng bangun untuk mengungkap pejabat polisi yang korup. Namun Eka telah terlanjur masuk terlalu dalam hingga membuatnya tak bisa keluar dari geng bangun. Eka juga mengatakan jika mereka tak akan bisa kabur. Mengingat jika para geng itu akan memburu mereka dan keluarga mereka kemanapun. Di sini Eka meminta kepada Rama untuk membantai abis semua geng sampai ke akar-akarnya. Karena kondisi Eka yang tak memungkinkan akhirnya Eka keluar dan rebahan di salah satu kursi. Sedangkan Rama kini ia langsung bergegas pergi menuju markas geng Bejo untuk membantai mereka semua. Setibanya di markas Bejo, Rama menghubungi Bunawar terlebih dahulu. Ia menanyakan mengapa Bunawar tidak memberitahukan jika Eka adalah anggota polisi yang menyamar juga. Bunawar pun mengatakan jika Eka telah berhianat dari kepolisian. Karena ia pernah memberikan informasi yang salah hingga membuat 10 polisi jujur tewas oleh informasinya. Singkatnya di sini Rama menanyakan kondisi keluarganya di kampung apakah masih aman. Setelah mendengar jika keluarganya masih aman, Rama langsung tancap gas dan langsung menghajar semua anak buah Bejo di dalam sana. Dengan mode ngamuk Rama berhasil membantai anak buah Bejo satu per satu. Setelah berhasil membantai semuanya, Rama langsung naik ke atas untuk menghabisi semua gangster anak buah Bejo sampai ke akar-akarnya. Di atas, ternyata Bejo dan Ucok membicarakan bisnis kepada Reza. Yang mana Reza inilah target dari misi yang dijalani Rama selama ini. Ia merupakan seorang pejabat polisi yang sangat korup dan banyak bekerja sama dengan para mafia gangster. Pada perbincangan itu Ucok tidak sengaja melihat simbol tato di tangan Bejo yang sama persis dengan tato para napi yang ia eksekusi sebelumnya. Pada saat itu pula Ucok pun menyadari jika orang yang mengincar dirinya di penjara dulu adalah Bejo sendiri. Tidak lama kemudian salah satu anak buah Bejo pun mengabari jika Rama saat ini sedang menuju ke atas dengan mode ngamuk. Bejo pun menyuruh semua anak buahnya untuk membereskan Rama. Dan pertarungan epik pun dimulai. Di mana Rama harus berhadapan dengan dua bersaudara tangguh. Yaitu Hammer Girl dan Baseball Man. Dengan kelincahan dan kekuatannya, Rama berhasil mengimbangi mereka berdua. Singkatnya di sini Rama berhasil membunuh Hammer Girl. Baseball Man yang melihat saudarinya tewas lantas sangat ngamuk menghajar Rama. Namun lagi-lagi Rama berhasil memenangkan pertarungan tersebut. Setelah itu Rama melanjutkan perjalanannya menuju atas untuk membantai anak buah Bejo yang tersisa. Hingga akhirnya Rama bertemu dengan asasin yang sudah stay menunggunya di dapur. Dan pertarungan antara dua orang terkuat pun dimulai. Bisa dilihat jika mereka berdua sangatlah imbang dari segi bertarung. Mereka pun saling jual pukulan. Namun di sini terlihat jika Rama lebih unggul. Karena terdesak asasin langsung mengeluarkan senjata andalannya yaitu kerambit. Di sini asasin berhasil melukai kaki Rama. Namun Rama tetap serong dan melanjutkan menyerang asasin dengan mode ngamuk. Beruntung di sini Rama berhasil merebut salah satu kerambit asasin. Dan berkat dari doa ibu akhirnya Rama memenangkan pertarungan tersebut. Setelah itu Rama langsung naik ke atas untuk membunuh Bejo. Bejo yang melihat itu bergegas mengambil shotgun dan memberikannya kepada Reza. Namun dengan cepat Ucok merebut shotgun tersebut dan langsung menembak Reza. Setelah itu ia juga langsung menembak kaki dan meng-headshot Bejo. Ia melakukan itu karena telah muak dengan Bejo yang memanfaatkan dirinya. Setelah itu Ucok mencoba menghabisi Rama yang bersembunyi di balik sofa. Rama yang mengetahui posisi Ucok dari pecahan kaca. Langsung melemparkan kerambitnya ke Ucok. Setelah itu melompat lalu menusuk Ucok hingga tewas. Hingga akhirnya dua gangster terkuat pun habis Rama bantai sendirian. Dengan terlatih-tatih Rama menuruni tangga untuk pulang. Namun alangkah kagetnya ia karena dihadang oleh puluhan gangster Jepang yang diketuai Keichi anaknya Goto. Di sini niat awal Keichi ingin menyerbu gengnya Bejo. Namun ia sangat kaget jika mereka semua telah habis dibantai Rama sendirian. Melihat kehebatan Rama, Keichi pun menawari Rama untuk bergabung dengan gengnya. Dan inilah jawaban dari Rama. Oke guys itulah alur cerita film The Ride 2 berandal. Bagaimana sungguh sadis bukan kekuatan Rama ini. Jadi wajar saja jika ia mendapatkan peran penjahat utama di film The Expendables 4 nanti. Apalagi teori kematian Barney di tangan Iko sudah sangat memungkinkan. Mengingat kekuatan Iko sangatlah overpower. Oke sebelum menutup video ini, jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel ini. Terima kasih. Salam Pempetelok. Terima kasih. Terima kasih.